sub indo by broth3rmax 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 Jadi kita kocor-kocorkan seperti ini Karena berhubung di bawahnya banyak bibit Jadi kita tidak melakukan penggalian Dengan pohon yang usia 2 tahun setengah Belum pernah berbuah Kita pastikan dan kita usahakan Sesuai dengan rencana dan proses yang kita aplikasikan Ya gak, Beli? Siap, mudah-mudahan Terima kasih telah menonton! Tinggi pohon ini sekitar 3 meter up ya Dengan kondisi tunas atau daun muda Batang yang besar dan mulus Ini pohon selanjutnya Ini tuh boleh, ini juga seger Boleh, kita buahkan Kita disini juga lagi pergantian Sibel Ada Kang Agus dengan Kang Uda Jadi sebelumnya menggunakan setengah HP Dengan mesin nasional isi Kita ganti menggunakan Inoto 1 HP Untuk memperkencang semburan dari air sumur kita ya Disini juga ada bibit-bibit albukat Miki, Markus, Higer, Kelut, Monster Bisa di-order untuk yang minat Silahkan datang ke Lapak Beach Shopking ya Halo, Mr. Umang Kang Ya Ini varietas apa ini? Ini varietas sigar 1 ya Atau sigar batu Tinggi berapa ini? Kalau ketinggiannya sekitar 2 meter ya Karena sudah kita potong pucuk kemarin ya Kalau dia nggak dipotong pucuk Terus sama tiang ini 2 meter setengah Usia berapa ini? Usia saya yang nanam ini ya Sekitar 8 bulan 8 bulan 8 bulan ya Kalau itu pertumbuhannya sangat biar ya Sungguh Batangnya cukup besar ya Batang lumayan Selenggan orang anak-anak lah Nah, kalau selenggan orang dewasa Segera Ini kenapa ini akarnya nongol? Ya, sebenarnya disini Jika kita menanam albukat Menurut pengalaman kami ya Lebih baik akarnya Nongol ya Seperti ini Ini tidak terlalu berbahaya Buat tanaman sendiri Justru menurut saya itu lebih bagus ya Ketimbang batang ini ketimbun sampai segini Bahkan sampai segini Itu bisa menyebabkan Tanaman albukat kita rusak ya Bahkan bisa mati Jadi lebih baik akarnya nongol Ketimbang batang tertimbun ya Ya, setelah kita mati ya Beberapa bulan ini Hampir setahun lah Setiap kita tongolkan batang Atau akar ya Cenderung tanaman albukat kita itu lebih bagus Lebih bagus pertumbuhan Kemudian batangnya lebih sehat Dan pertumbuhannya sangat genjah Ini bisa dilihat 8 bulan 8 bulan dari tanam Mau dilakukan pemupukan buah ya Ya, ini mau dipupu buah Sudah gak sabar ya Oke, langsung aja Beli pengaplikasiannya Diaduk Nah Nah Ini kita Milih dulu Selan aja Biar langsung meresap Nah Dan yang terpenting lagi Sudaraku Saat menanam albukat itu Usahakan ya Membuat gundukan seperti ini Ini fungsi dan manfaatnya Untuk tanaman albukat itu Sangat bagus Sangat, sangat bagus Makanya dianjurkan lah Jadi ada gundukan ya Walaupun sedikit ada gundukan Bukan ya Ya, jadi untuk Menahan air Supaya tidak langsung Menggendang di Area batang Seperti itu Ini Kita siap Ngarapnya ini Lampat Jadi setelah pengaplikasian ini Kita menunggu Dua sampai tiga bulan Baru kita lihat reaksinya ya Tapi Ketika pohon Dalam satu bulan ke depan Keluar tunas kembali Kita akan tambahkan KKB kembali Dengan cara Ditajuk Ini bibit apa ini Nah ini Bibit Albukat ya Variatasnya Miki ini Miki ya Sangat cantik ya Glowing Boleh dilihat Boleh dicek Jadi Bibit-bibitnya Super-super ya Siap dipasarkan Boleh ya Wow Siap ini Untuk yang Terutama Untuk Yang ingin Menanam albukat ya Ini bibit kami Sudah sangat siap Untuk ditanam Dan juga Dikebunkan Maksal Oke lanjut Ke pohon berikutnya Boleh Usia 8 bulan Tapi Ukuran Sangat Mantap Ini Akarnya sendiri Enggak nongol ya Belia Enggak Ini sempat Ketimbun ini Ini karena Posisinya Tanahnya miring ya Dari rumah sana Menuju sini Miring Jadi dia Tertimbun Tapi kondisi Sedikit ya Tertimbunnya Kalau banyak Pasti Rusak Sekitar Rucutnya Tertimbun 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 Gondong Buah Dia Akarnya jelas Yang di sini Udah ya Iya Dari sini Aman Ini serapan Oke Sudaraku Itulah Pengaplikasian pupuk Tadi ya Yang sudah dijelaskan Tadi Pupuk Nah ini 2 meter Semua Ini Bangun Lebih Kini Dari piang Ya Iya Terima kasih Sudaraku Itulah Video saya Hari ini Dalam Mengaplikasikan Pupuk Pupuk Semoga Video-video Dari Pipsok Bisa Bermanfaat Buat Sudaraku Semua Ya Sudaraku Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan Share Terima kasih Banyak Sudaraku Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax